What's up basketball fans, welcome back to Time Out Bawah game-nya kayaknya kalau dengan quarter terakhir hanya mencatat 24 poin Kayaknya akan kurang seru Ternyata prediksi gue salah besar Dan menurut gue ini mungkin adalah salah satu all-star game yang paling seru yang gue pernah nonton Intensity-nya tinggi sekali Kedua tim mau menang dan tim Lebron pun menangnya dari behind Lalu juga semua mainnya defense-nya ngotot Kalau kalian lihat ada di quarter keempat pun Kalori beberapa kali mencoba untuk take charge Jadi ini mungkin yang punya ide pertama tentang format seperti ini Pertama mungkin dikata-katain orang Mungkin game-nya gak akan seru Tapi setelah all-star game-nya selesai Gue yakin orang yang datang dengan format baru ini Pasti happy banget, dia senang banget Dan gue anjurkan kepada NBA Mungkin setiap tahun formatnya boleh sih mirip seperti ini Dimana juga di quarter keempat yang menang tim itu Akan menyumbangkan 300 ribu dolar untuk sebuah sekolah di Chicago Jadi itu mungkin memang purpose-nya tinggi sekali Itu kenapa semua pemain tadi pengen menang Dan yang pasti juga ini bisa jadi ide juga nih Buat IBL all-star tahun mendatang Juga mungkin boleh dibikin formatnya mirip-mirip seperti ini Agar game all-star tetap intensitasnya tinggi dan seru banget Dan menurut gue tadi itu intensitasnya udah seperti game play off banget sih Semuanya superstarnya main defense Tapi kalau kalian bisa lihat juga Lebron di block oleh Yanis Dan sedikit kontroversi juga mungkin tadi Mungkin ada yang bilang goaltending ada yang bilang enggak Di menit-menit akhir Dimana tadi kalau kalian lihat di review goaltendingnya Yanis Dan akhirnya basket yang layup yang dibuat oleh Lebron Akhirnya di cancel oleh Wasid Oke ini game tadi bener gue nontonnya di airport Jadi gue nonton cuma quarter keempat doang Gak gitu nonton quarter 1 sampai quarter 3-nya Tapi yang pasti quarter keempat itu ternyata cukup lama ya Mencari 24 poin Karena memang defense-nya ketat banget Dan juga yang pasti Kawhi Leonard menjadi MVP di pertandingan ini Dengan 30 poin Ini pertama kalinya ada seseorang yang menangkan MVP award Atas namanya Kobe Bryant So ini juga big ups untuk NBA Untuk memberikan tribute kepada Kobe Bryant dan juga Gianna Dimana semua jerseynya tim Lebron pake nomor 2 Sedangkan tim Yanis semua pake jersey nomor 24 So it's a great thing Happy banget ngeliat itu Dan tadi juga sayangnya sebenernya pertandingan ini harus diselesaikan lewat free throw ya Kayaknya lebih dramatis tadi kalau ada yang masukin tembakannya Tapi Anthony Davis pun ngaku tadi katanya di wawancara bahwa Dia sengaja tuh miss free throw yang pertamanya agar put pressure on him Put more pressure on him katanya Dan juga ini kan emang hometownnya dia ya Dia besar di Chicago Man what a special night juga sih buat Anthony Davis Bisa bawa tim Lebron menang di hometownnya dia sendiri sih So overall happy sih dengan segalanya yang ada di NBA OSA weekend kali ini Walaupun gak bisa nonton langsung di saat di Chicago Tapi tetep sebagai fans NBA seneng banget Apalagi juga apapun yang dilakukan oleh Adam Silver dan NBA Untuk memberikan tribute kepada David Stern Dan juga kepada Kobe Bryant Serta korban lainnya yang ada di helikopter tersebut Man that was a really great weekend for everybody So guys itu aja review gue Bentar lagi mau terbang Setengah jaman lagi Jadi ngeditnya harus ngebut nih abis ini So guys thank you banget yang udah mengikuti reaksi gue juga sepanjang weekend ini Semoga kalian juga enjoy dengan video timeout di beberapa hari terakhir ini Thank you guys yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Menurut kalian OSTAR weekend tahun ini Bagaimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace